Tanaman Cengkih Siapa yang tidak kenal dengan tanaman cengkih? Cengkih merupakan salah satu tanaman yang telah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia maupun masyarakat dunia. Sejak zaman penjajahan dulu, masyarakat Indonesia telah membudidayakan cengkih. Karena itulah sampai sekarang cengkih masih dikenal oleh masyarakat Indonesia. Biasanya, cengkih digunakan untuk pelengkap bumbu masakan. Ada juga yang menggunakan cengkih untuk penghangat badan dengan cara direbus terlebih dahulu. Biasanya yang mengkonsumsi air cengkih ini adalah orang-orang di daerah Eropa. Mengapa di daerah Eropa? Karena di daerah Eropa merupakan daerah yang beriklim dingin sehingga cocok jika mengkonsumsi air cengkih ini. Ciri-ciri tanaman buah cengkih khasiat manfaat cengkih dan daun dewa untuk pengobatan. Berbicara mengenai cengkih, terlebih dahulu kita akan membicarakan bagian-bagian dari tanaman cengkih terlebih dahulu. Bagian-bagian cengkih di antaranya adalah sebagai berikut tulisan terkait lain cara menanam budidaya melon ala rumahan. Bentuk dari tanaman cengkih adalah perdu. Tinggi tanaman cengkih bisa mencapai 40 meter. Batang tanaman cengkih memiliki cabang yang banyak. Jika dimemarkan, bantang cengkih akan berbau sangat harum atau mengeluarkan bau cengkih yang khas. Jika dipegang, batang cengkih seperti kayu yang keras. Daun cengkih bentuknya bulat seperti telur. Letak daunnya saling berhadapan antara satu sama lain. Cengkih memiliki bunga yang berwarna ungu. Biasanya bunga akan muncul pada ujung ranting daun. Bunga cengkih ini apabila sudah tua akan berubah warna menjadi merah muda. Jika dikeringkan, warna bunga cengkih akan berubah menjadi coklat. Rasa dari bunga cengkih sedikit pedas. Rasa pedas tersebut karena di dalam bunga cengkih tersebut mengandung minyak siri. Itulah beberapa bagian-bagian yang terdapat di tanaman cengkih. Tanaman cengkih juga mengandung senyawa aktif. Apa-apa saja kandungan senyawa aktif yang ada di dalam tanaman cengkih. Kandungan senyawa aktif yang ada di dalam tanaman cengkih adalah sebagai berikut. Kandungan zat pada cengkih. Minyak siri 17-19%. Eugenol 81%. Karifilin. Asetil Eugenol. Methil amylketon. Furfural. Tanin. Vanilin. Serat. Gom, air, kalsium moksalat. Dan asam glatanat. Itulah beberapa senyawa aktif yang terkandung di dalam tanaman cengkih. Khasiat dan manfaat cengkih untuk pengobatan herbal. Cengkih merupakan tanaman yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk pengobatan herbal. Biasanya yang digunakan untuk mengobati beberapa penyakit adalah bagian bunga cengkih. Bunga cengkih tersebut terlebih dahulu dikeringkan. Bunga cengkih yang kering tersebutlah yang akan digunakan untuk mengobati beberapa penyakit. Khasiat manfaat cengkih dan daun dewa untuk pengobatan. Apa-apa saja jenis penyakit yang dapat diobati dengan menggunakan cengkih. Jenis penyakit yang dapat diobati dengan menggunakan cengkih adalah asam urat, jantung, radang lambung, strut, sinusitis, batuk, dan sakit gigi. Tidak hanya itu, cengkih juga dapat digunakan untuk meningkatkan nafsu makan tulisan terkait lain cara sederhana membuat tanaman cepat berbuah lebat. Seperti yang telah disebutkan di atas, bunga cengkih memiliki rasa pedas yang dikarenakan mengandung minyak siri. Rasa pedas ini biasanya dimanfaatkan orang-orang di daerah yang beriklim dingin untuk menghangatkan badannya dengan cara merebus cengkih dengan campuran rempah-rempah lainnya lalu menyaring rempah-rempah tersebut. Karena itulah banyak orang yang menggunakan cengkih untuk menghangatkan badan. Khasiat manfaat daun dewa untuk pengobatan herbal. Daun dewa merupakan jenis tanaman yang telah lama ditemukan. Daun dewa terkenal dengan khasiatnya yang dapat menyembuhkan beberapa penyakit. Daun dewa di beberapa daerah dikenal dengan sebutan samsit. Ada juga yang menyebutnya dengan sebutan beluntas Cina. Khasiat manfaat cengkih dan daun dewa untuk pengobatan. Tanaman daun dewa seapat tumbuh di daerah mana saja. Baik itu di daerah dataran rendah hingga di daerah dataran tinggi. Yang terpenting daerah tersebut berketinggian antara 0 sampai 950 meter di atas permukaan laut. Apa-apa saja bagian-bagian dari tanaman daun dewa? Bagian-bagian dari tanaman daun dewa adalah sebagai berikut. Bagian batang. Batang tanaman daun dewa berwarna hijau. Batangnya bercabang tetapi ada juga tidak bercabang. Biasanya yang tidak bercabang adalah cabang yang sudah tua. Bentuk batangnya tegak serta memiliki tinggi sekitar setengah meter. Bagian daun. Daun tanaman daun dewa termasuk tanaman yang berdaun tunggal serta memiliki tangkai. Permukaan daunnya sedikit agak berbulu. Itulah beberapa bagian dari tanaman daun dewa. Kandungan zat pada daun dewa. Seperti tanaman lainnya, tanaman daun dewa juga memiliki kandungan senyawa aktif. Kandungan senyawa aktif inilah yang membuat daun dewa dapat digunakan untuk pengobatan herbal. Lantas, apa-apa saja kandungan senyawa aktif di dalam daun dewa? Kandungan senyawa aktif di dalam daun dewa diantaranya adalah sebagai berikut. Baca juga tanaman buah paling tepat ditanam dalam pot. Mengandung alkaloid, mengandung flavonoid, mengandung saponin, mengandung tanin, mengandung minyak siri, dan mengandung enzim asparaginase. Itulah beberapa kandungan senyawa aktif pada daun dewa. Tidak hanya mengandung kandungan senyawa aktif saja, daun dewa juga memiliki khasiat dan manfaat tersendiri. Perlu diketahui bahwa daun dewa dapat mengobati beberapa penyakit karena memiliki khasiat dan manfaat. Beberapa khasiat dan manfaat yang ada pada daun dewa adalah sebagai berikut. Dapat menghambat pertumbuhan sel kanker. Mempercepat waktu koagulasi. Menghentikan pendarahan. Mampu berfungsi sebagai antiseptik. Menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Menurunkan kadar glukosa. Anti-inflamasi. Nyeri sendi dapat dihilangkan akibat asam urat. Dan antipirtik itulah beberapa khasiat dan manfaat yang ada pada daun dewa. Manfaat daun dewa bagi kesehatan di setiap daun dewa memang mengandung senyawa-senyawa aktif yang dapat menyembuhkan serta dapat mencegah beberapa penyakit. Salah satu senyawa aktif yang ada di dalam daun dewa yang ada khasiatnya adalah enzim asparaginase. Enzim asparaginase merupakan enzim yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Khasiat manfaat cengkih dan daun dewa untuk pengobatan. Jika kebutuhan senyawa tersebut tidak terpenuhi, maka kita akan sangat rentan terhadap serangan kanker atau tumor. Namun, apabila kita mengonsumsi daun dewa, maka sel-sel kanker yang akan terbentuk tidak jadi terbentuk karena telah dicegah dengan menggunakan daun dewa ini. Enzim asparaginase dapat dipenuhi dengan cara mengonsumsi daun dewa. Mengonsumsi daun dewa tidak hanya langsung dimakan begitu saja tetapi juga dapat diolah menjadi olahan yang mungkin lebih enak lagi untuk dikonsumsi. Jika ingin tubuh kita lebih sehat lagi, maka konsumsilah daun dewa. Khasiat dan manfaat cengkih untuk pengobatan herbal Cengkih merupakan tanaman yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk pengobatan herbal. Biasanya yang digunakan untuk mengobati beberapa penyakit adalah bagian bunga cengkih. Bunga cengkih tersebut terlebih dahulu dikeringkan. Bunga cengkih yang kering tersebutlah yang akan digunakan untuk mengobati beberapa penyakit. Khasiat manfaat cengkih dan daun dewa untuk pengobatan. Apa-apa saja jenis penyakit yang dapat diobati dengan menggunakan cengkih. Jenis penyakit yang dapat diobati dengan menggunakan cengkih adalah asam urat, jantung, radang lambung, strut, sinusitis, batuk, dan sakit gigi. Tidak hanya itu, cengkih juga dapat digunakan untuk meningkatkan nafsu makan tulisan terkait lain cara sederhana membuat tanaman cepat berbuah lebat. Seperti yang telah disebutkan di atas, bunga cengkih memiliki rasa pedas yang dikarenakan mengandung minyak siri. Rasa pedas ini biasanya dimanfaatkan orang-orang di daerah yang beriklim dingin untuk menghangatkan badannya dengan cara merebus cengkih dengan campuran rempah-rempah lainnya lalu menyaring rempah-rempah tersebut. Karena itulah banyak orang yang menggunakan cengkih untuk menghangatkan badan. Khasiat manfaat daun dewa untuk pengobatan herbal Daun dewa merupakan jenis tanaman yang telah lama ditemukan. Daun dewa terkenal dengan khasiatnya yang dapat menyembuhkan beberapa penyakit. Daun dewa di beberapa daerah dikenal dengan sebutan samsit. Ada juga yang menyebutnya dengan sebutan beluntas Cina. Khasiat manfaat cengkih dan daun dewa untuk pengobatan. Tanaman daun dewa seapat tumbuh di daerah mana saja. Baik itu di daerah dataran rendah hingga di daerah dataran tinggi. Yang terpenting daerah tersebut berketinggian antara 0 sampai 950 meter di atas permukaan laut. Apa-apa saja bagian-bagian dari tanaman daun dewa? Bagian-bagian dari tanaman daun dewa adalah sebagai berikut. Bagian batang Batang tanaman daun dewa berwarna hijau. Batangnya bercabang tetapi ada juga tidak bercabang. Biasanya yang tidak bercabang adalah cabang yang sudah tua. Bentuk batangnya tegak serta memiliki tinggi sekitar setengah meter. Bagian daun Daun tanaman daun dewa termasuk tanaman yang berdaun tunggal serta memiliki tangkai. Permukaan daunnya sedikit agak berbulu. Itulah beberapa bagian dari tanaman daun dewa. Kandungan zat pada daun dewa. Seperti tanaman lainnya, tanaman daun dewa juga memiliki kandungan senyawa aktif. Kandungan senyawa aktif inilah yang membuat daun dewa dapat digunakan untuk pengobatan herbal. Lantas, apa-apa saja kandungan senyawa aktif di dalam daun dewa? Kandungan senyawa aktif di dalam daun dewa diantaranya adalah sebagai berikut baca juga tanaman buah paling tepat ditanam dalam pot. Mengandung alkaloid. Mengandung flavonoid. Mengandung saponin. Mengandung tanin. Mengandung minyak siri. Dan mengandung enzim asparaginase. Itulah beberapa kandungan senyawa aktif pada daun dewa. Tidak hanya mengandung kandungan senyawa aktif saja, daun dewa juga memiliki khasiat dan manfaat tersendiri. Perlu diketahui bahwa daun dewa dapat mengobati beberapa penyakit karena memiliki khasiat dan manfaat. Beberapa khasiat dan manfaat yang ada pada daun dewa adalah sebagai berikut. Dapat menghambat pertumbuhan sel kanker. Mempercepat waktu koagulasi. Menghentikan pendarahan. Mampu berfungsi sebagai antiseptik. Menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Menurunkan kadar glukosa. Anti-inflamasi. Nyeri sendi dapat dihilangkan akibat asam urat. Dan anti-piritik itulah beberapa khasiat dan manfaat yang ada pada daun dewa. Manfaat daun dewa bagi kesehatan di setiap daun dewa memang mengandung senyawa-senyawa aktif yang dapat menyembuhkan serta dapat mencegah beberapa penyakit. Salah satu senyawa aktif yang ada di dalam daun dewa yang ada khasiatnya adalah enzim asparaginase. Enzim asparaginase merupakan enzim yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Khasiat manfaat cengkih dan daun dewa untuk pengobatan. Jika kebutuhan senyawa tersebut tidak terpenuhi, maka kita akan sangat rentan terhadap serangan kanker atau tumor. Namun, apabila kita mengonsumsi daun dewa, maka sel-sel kankeri yang akan terbentuk tidak jadi terbentuk karena telah dicegah dengan menggunakan daun dewa ini. Enzim asparaginase dapat dipenuhi dengan cara mengonsumsi daun dewa. Mengonsumsi daun dewa tidak hanya langsung dimakan begitu saja tetapi juga dapat diolah menjadi olahan yang mungkin lebih enak lagi untuk dikonsumsi. Jika ingin tubuh kita lebih sehat lagi, maka konsumsilah daun dewa. Demikian sedikit informasi mengenai khasiat manfaat cengkih dan daun dewa untuk pengobatan semoga saja bisa berguna dan membantu.